Hai Psych2Goers, selamat datang kembali di channel kami. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata depresi? Seperti kebanyakan orang, kamu mungkin memikirkan seseorang yang sedang menangis sambil meringkuk. Namun, depresi sebenarnya lebih dari itu. Agar kamu lebih memahami depresi serta untuk menyanggah beberapa kesalahpahaman yang seringkali terjadi, Berikut ini adalah 6 hal yang perlu kamu ketahui mengenai penderita depresi. 1. Depresi tidak ada hubungannya dengan kelemahan Banyak orang menyemakan penyakit mental dengan kelemahan, padahal itu tidak benar. Orang yang menderita depresi mungkin tidak dapat bangun dari tempat tidur setiap pagi atau mengatasi stres sehari-hari. Tetapi, itu tidak berarti mereka tidak berharga. Sangat mudah bagi kita untuk cepat mengasumsikan keadaan sulit mereka dengan menganggapnya sebuah kemalasan dan menyebut mereka lemah, egois, atau bahkan menjengkelkan. Padahal, kamu tidak melihat apa yang sebenarnya mereka alami setiap hari. Penting untuk dipahami bahwa jika temanmu tidak dapat berbahagia seperti yang dilakukan oleh orang lain, itu bukan karena kurangnya usaha. Berjuang melawan sesuatu yang begitu luar biasa namun tidak terlihat oleh orang lain adalah hal yang melelahkan dan membebani kesehatan mental siapapun. 2. Penting untuk menyadari pemicu depresi mereka Orang yang menderita depresi seringkali tahu apa yang memicu suasana hati mereka yang gelap. Sehingga mereka mungkin menghindari tempat atau objek tertentu untuk melindungi diri. Jika sebelumnya mereka telah memberitahumu sesuatu yang membuat mereka merasa tidak enak, cobalah untuk tidak menyarankan aktivitas apapun yang dapat memicu dan memperburuk kondisinya. Tak perlu diambil hati ketika film favoritmu tiba-tiba menjadi terlalu berat untuk dipahami bagi mereka. Bukan berarti itu adalah sebuah penolakan, Tetapi itu adalah sebuah situasi yang sulit bagi mereka karena mereka tidak punya pilihan untuk mengambil tindakan. 3. Jangan membuat mereka merasa bersalah jika membahas tentang bunuh diri Dalam berbagai budaya, bunuh diri adalah hal yang tabu sehingga banyak orang yang tidak membicarakannya sama sekali. Tapi selalu ada alasan mengapa beberapa orang depresi ingin mengakhiri hidup mereka. Banyak dari mereka mungkin diam-diam ingin mengakhiri hidup karena tidak dapat membayangkan hidup dalam keadaan depresi selama sisa hidupnya. Namun, tidak berarti bahwa setiap orang yang ingin bunuh diri ingin bertindak berdasarkan pemikirannya. Atau orang-orang harus menghindari membahas topik tersebut. Jika seseorang mengatakan sesuatu seperti seandainya saya tidak hidup lagi, itu tidak berarti kamu perlu memberitahu bahwa mereka salah atau mengabaikan komentar mereka. Sebaliknya, mungkin lebih membantu jika kamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Jika kamu atau orang lain merasa tertekan atau berpikir untuk bunuh diri, perlu diingat bahwa kamu tidak sendirian. Silahkan berbicara dengan seseorang yang kamu percaya atau mendatangi seorang profesional. 4. Tidak membandingkan penderitaan Banyak orang membuat kesalahan dengan membandingkan rasa sakit emosional dengan rasa sakit pada fisik. Padahal, rasa sakit emosional disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia di otak, sementara rasa sakit fisik disebabkan oleh cedera. Ketika kamu mempertanyakan rasa sakit seseorang dengan mengatakan hal-hal seperti Saya merasa sama buruknya denganmu dan saya sudah mengatasinya. Kamu juga pasti bisa mengatasi ini. Atau, kamu harus berhenti merasa bersedih. Kamu tidak tahu seperti apa kesedihan yang sebenarnya. Nah, ketika kamu mengatakannya, itu sama sekali tidak membantu dan mungkin hanya berkontribusi pada stigma seputar penyakit mental. Depresi bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh siapapun. Tidak ada yang ingin menderita depresi. Percayalah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan lemah, malas, atau terlalu santai. Bagi yang tidak terkena penyakit ini, pahamilah bahwa dibutuhkan banyak kekuatan untuk menghadapi rasa sakit setiap hari. Karena bagi mereka menjalani hidup seringkali lebih sulit daripada yang terlihat dari luar. Lima, jangan menilai cara mereka mengatasi depresi. Bagi beberapa orang, membicarakan perasaan mereka adalah hal yang paling membantu. Tetapi yang lain mungkin membutuhkan sesuatu yang berbeda. Tidak peduli betapa anehnya hal itu. Jika seseorang memberitahumu bahwa mereka merasa lebih baik ketika menulis lagu sepanjang malam, biarkan saja. Meskipun menurut kamu ada cara lain yang lebih logis dan membantu. Terkadang, kamu perlu memberi ruang kepada mereka karena tahu bahwa tidak ada obat yang pasti untuk semua orang. Enam, beri mereka ruang. Tidak peduli seberapa besar seseorang suka menghabiskan waktu bersama orang lain. Bagi penderita depresi, terlalu banyak interaksi seperti pertemuan atau berbincang melalui telepon bisa menguras mental mereka. Kamu mungkin menyadari bahwa mereka memerlukan ruang untuk mendapatkan kembali sebagian dari kekuatan mereka. Ini tidak berarti bahwa mereka menarik diri dari dunia, tidak menyukaimu, atau tidak mau berhubungan denganmu lagi. Daripada mencoba mendorong mereka untuk terus-menerus berkumpul atau berbicara denganmu, lebih baik hargai keinginan mereka dan beri mereka ruang sebanyak yang mereka butuhkan agar dapat kembali dengan penuh energi dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Psych2Goers, apakah kamu mempunyai pengalaman dengan orang-orang yang mengalami depresi? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Jika menurutmu video ini bermanfaat, pastikan untuk like, subscribe, dan share video ini dengan orang-orang di sekitarmu. Dan jangan lupa menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali Psych2Go ID memposting video baru. Referensi dan studi yang digunakan dalam video ini telah ditambahkan dalam kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.